Kami merasa prihatin terhadap kasus yang menimpa saudara Lanyalah dan juga beberapa nama yang kami ajukan kepada pimpinan partai agar ini kader dari Aksi-Aksi Bela Islam 212 itu dari 171 kami cuma minta 5 saja agar ini bisa diberikan rekom khusus, jalur khusus gitu kalau diperlakukan sama dengan yang lain ya buat apa kita bikin rekom gitu kita bikin surat kepada dan suratnya itu saya sendiri yang antar langsung kebetulan ada pertemuan tiga pimpinan partai di rumah dinas ketua MPR jadi langsung saya serahkan kepada ketiganya dan surat itu ditandatangani oleh Kei Haji Atur Hasid Atul Syafi'i kemudian saya dan Pak Haji Aru ini keduanya sudah keluar dari Islamic Center mau ke sini tapi saya gak tahu apa masih nututnya apa enggak gitu ya karena macet di Tanjung Periuk jadi dari lima nama ya salah satunya adalah masalah nyala itu ternyata tidak satu pun yang diberikan rekom yang kita kan menganggap para ulama sudah memperjuangkan dengan pengerahan aksi bela Islam 212 yang sangat fenomenal dan kita di Jakarta sudah berhasil ya memunculkan gubernur Ani Sandi yang didukung oleh para ulama oleh karena itu pesan Habib Rizik ketika saya pergi ke Mekah pergi Haji kemarin adalah agar meminta kepada tiga pimpinan partai ini supaya mengkopas apa yang ada di Jakarta supaya mendapatkan kemenangan dari Allah SWT di provinsi-provinsi lain nah tentunya saya gak tahu mungkin apa ada mispersepsi dari ketiga partai bahwa seolah-olah kami mendukung dengan memberikan cek kosong nah ini yang mungkin pemahaman mereka seperti itu padahal kita mendukung punculnya gubernur Ani Sandi itu adalah dengan semangat 212 semangat Almaida 51 oleh karena itu kita berharap hal itu terjadi di tempat-tempat yang lain dalam beberapa pertemuan dengan ketiga pimpinan partai ini memang mereka beralasan bahwa ada provinsi-provinsi tertentu yang umat Islam tidak dominan itu kita gak mungkin melakukan hal itu seperti misalnya di Sulut misalnya mana lagi itu di Papua, di NTT ya itu kita maklumi tapi ketika itu terjadi di Jawa Timur itu yang kita pusing dan banyak komplain dari bawah nah ini perlu saya sampaikan pada wartawan banyak komplain dari bawah nyampe ke saya ditunjukkan itu di berbagai provinsi yang itu tunjukkan gambar-gambar koalisi yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita dukung gitu kan nah termasuk keluhan-keluhannya capek rek gitu ya macam-macam lah gitu ya nah dan diminta ulama menegur kepada pimpinan juga partai ini nah sebelum teguran itu saya ingin menceritakan bahwa ya jangankan yang lain-lain yang lima saja yang sudah kita minta ini tidak di respon dengan baik bahkan saya sampai ikut nungguin agar rekom itu keluar sampai jam 2 malam di mana itu Jilanda atau mana itu ya Ragunan sampai digigitin nyamuk saya disitu sampai jam 2 malam nah tapi beberapa hari tidak keluar juga ada apa? itu pertanyaannya kan ada apa? nah jadi ini yang menjadi keberitaan kami nah ternyata ada kasus seperti yang disampaikan oleh masalah nyala ini insya Allah apa yang dilakukan oleh progres 98 kita ucapkan terima kasih mudah-mudahan pengaduan apa senter itu mudah-mudahan betul-betul bekerja dengan baik dan fakta-faktanya bisa nanti jika disampaikan kepada kita insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan kita akan kumpulkan para ulama kita sampaikan ini bagaimana pro-politik transaksional ini fatwa ulamanya bagaimana ya apa haram apa makro apa mubah apa sunnah apa bukan wajib itu kan hukum islam yang lima ya akamul komsa ini ketemunya yang mana saya juga gak bisa menjawab sekarang tapi itu insya Allah nanti akan kita bawa kepada para usawara para ulama ya untuk diberikan sikap yang tegas dan juga untuk dievaluasi kembali apa yang disuruhkan oleh HWP RISIK agar kita mendukung tiga partai seperti DKI ini bagaimana karena faktanya gak bisa didukung dalam arti lah kita ingin tiga mereka dengan yang lain gitu nah jadi banyak komplain di masyarakat nah ini juga nanti menjadi mungkin bahan untuk musawara para ulama ya saya kira nanti para ulama menjauh-mendahan akan bisa memberikan membahas dengan baik dan akan memberikan evaluasi yang yang baik pula dan akan muncul sikap yang terbaik nanti setelah musawara para ulama jadi kami ucapkan terima kasih disini diundang untuk mendengarkan apa yang terjadi saya tidak mengambil sikap apapun ya disini tapi insyaallah kita akan membawa apa yang sudah saya dengar dari kasus-kasus itu dan mungkin kalau bukti-bukti juga kami juga dikasih rekamannya saya akan lebih senang lagi nanti insyaallah dalam apa musawar para ulama itu semua akan kita bedah kita akan beberkan demikian dari saya mudah-mudahan Allah SWT membuka mata kita semua dan mudah-mudahan negara kita ini terhindar dari politik uang yang apa yang nanti ujungnya termasuk mungkin akan kami pikirkan untuk membenda sampai pilkada langsung ini kemudah rotanya sejauh mana ya artinya apa yang sudah diupayakan DPR kemarin pilkada tidak langsung yang ditorbedo oleh PERPU ini mungkin perlu dievaluasi kembali saya kira itu terima kasih sekali lagi wala bumiku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati